Seluruh persona polisi memiliki sikap neutralitas dalam mengawal pemilu tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka menjaga fungsi pengawasan, maka Komisi 3 DPR RI meminta Saudara Kau Poli yang sudah diwakilkan kepada Saudara Kabar Harkam untuk melakukan pembahasan yang terkait dengan persiapan pengamanan penjelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 dan koordinasi forum Sentra Gakumdu sebagai unit terdepan dalam pendekaan hukum dalam perkara-perkara yang nanti muncul sebagai tindak pidara pemilu. Dalam hal ini tentu kita akan berharap, akan kita uji neutralitas dan provisionalitas Polri. Untuk itu, untuk hal tersebut, kami berikan kesempatan kepada Saudara Kabar Harkam untuk menyampaikan penjelasannya yang terkait tadi. Waktu kami persilahkan dan rekan-rekan mohon mencermati dengan baik. Terima kasih. Intrupsi, pimpinan Trimedia Panjitan. Ya, bagaimana Pak Tri? Mohon maaf, saya memang terlambat. Saya tidak nyangka, rapatnya on time sekali. Tapi saya ingin penjelasan dulu dari Saudara Ketua. Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabar Harkam? Harusnya Kapolri yang hadir. Apa yang disampaikan oleh Saudara Ketua tadi, termasuk kesimpulan rapat yang kita buat nanti, apakah juga bisa dilaksanakan oleh Kapolri? Jadi, kami mengusulkan, Saudara Ketua, rapat ini kita tunda, menunggu Saudara Kapolri bisa hadir. Sepanjang pengalaman saya, yang baru 21 tahun di DPR, kalau mau pemilu, tidak pernah Kapolri diwakilkan. kok istimewa sekali Kapolri yang sekarang diwakilkan, terkecuali Saudara Ketua menyampaikan, akan ada rapat lagi dengan Kapolri menjelang pemilu. Kita lihat Komisi 1, itu langsung panglimanya, Saudara Ketua. Itu saja, terima kasih. Terima kasih, Pak Saudara Trimedia Panjaitan, bahwa yang Diko sampaikan tidak terlalu salah. Justru dalam hal ini, kita akan dengarkan detailnya dari pengamanan dulu, setelah itu nanti kita akan adakan rapat dengan Pak Kapolri, Pak. Jadi, akan ada sebelum pemilu nanti, akan kita lakukan rapat lagi dengan Pak Kapolri. Begitu. Jadi, ini nanti putusannya, kan ini yang detail beliau. Jadi, nanti kita selesaikan dulu, rapat kita kali ini, kemudian baru kita rapat lagi dengan Kapolri atas keputusan yang hari ini. Begitu. Kedua. Ya. Begitu, Pak Trimedia. Kemudian silakan, Senior Benika Herman. Ya, saya sependapat dengan Pak Trimedia ini. Ya, saya sependapat. Kalau bisa, saya usul ini dilanjutkan. Tapi ada jaminan kepastian sebelum akhir masa sidang ini, sudah ada rapat dengan Pak Kapolri. Apakah tanggal? Saya rasa tanggal. Kapan kita? Minggu depan. Minggu depan. Pak Trimedia ini sudah pernah datang, baru datang kali ini. Makanya rajin-rajin lemas. Kalau saya sendirian, kan susah. Dengan mas kan enak. Bagus ini Pak Trimedia ini. Jadi kita pastikan saja, akhir bulan, kita dengan Pak Kapolri Komisi 3. Tolong itu diputuskan dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Terima kasih. Pimpinan. Rudar satu-satu. Ini kan himbuan. Yang berikut. Oh iya. Mister Wiati, silakan. Yang merintah dari sini Pak. Sampai dulu. Terima kasih pimpinan. Jadi kita melihat di sini, untuk pemilu ini kan kaops daripada pemilu ini adalah kapal harkam. Jadi artinya di sini kapal harkam ini justru yang sangat tahu dan bagaimana nantinya pemilu itu akan berlangsung. Jadi saya kira tepat kalau memang rapat hari ini adalah dengan kapal harkam. Jadi kita harus melihat di sini bahwa Kapolri saya kira sudah menugaskan kapal harkam untuk penanganan masalah pemilu ini di bawah kaops kapal harkam. Jadi saya kira kita tidak perlu lagi membuang waktu karena kita ini sekarang sudah banyak dirapil. Artinya sudah harus action. Dan kapal harkam di sinilah yang memang menjadi kaops daripada pemilu. Saya kira inilah langkah yang tepat untuk kita tanya langsung kepada kepala operasi daripada pemilu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan juga mitra kerja yang berhadir pada pagi hari ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Trimedia, Panjaitan, kemudian Pak Beni Kaharman, dan Pak Wihadi. Tentu saja kita paham bahwa Pak Kabah Harkam sebagai kaop ditugaskan oleh Kapolri terkait dengan pemeliharaan keamanan. Bukan hanya soal pemilu, tapi juga banyak hal yang digawangi oleh Kabah Harkam. Tentu saja kalau kita membaca apa ini, eksekutif summary ini, rapat kerja Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Komisi 3 DPRT. Ini yang tertulis, yang tidak tertulis kan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 3. Jadi kalau kita mau mempedomani bahan ini, tentu rapat kerja kita dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tentu kalau Kapolri tidak bisa hadir karena ada rapat yang memang juga harus beliau hadiri, tentu ada Wak Kapolri yang bisa hadir, dan tentu Kabah Harkam berserta para jajaran mendampingi Wak Kapolri. Oleh karena itu, Ketua satu hal yang perlu dicatat berkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, bahwa harapan kita mudah-mudahan dengan Kapolri itu bisa kita realisasikan, Ketua. Karena kita tahu juga, semua kita ini akan disibukkan dengan soal-soal yang ada di daerah pemilihan. Demikian, terima kasih Ketua. Oke, jadi dari sekalian, kita terima untuk surat Pak Kapolri dan kita laksanakan rapat kita dengan Pak Kapolri, Harkam ya, khusus dengan Agenda Pengadilan Penduduk. Sedikit lagi, Ketua. Sudah cukup lah, Pak. Pak, sedikit lagi, Pak. Pas saya buka halaman 74, ini enggak ada tanda tangan siapa ini? Menindaklanjutin apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Jamil. Judulnya, Rapat Kerja Kepala Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Komisi 3, tapi halaman 74 tidak ada. Yang tanda tangan seperti biasa. Nah, kalau kita sempat, silakan lagi. Oke, Pak Trimed. Terima kasih, Pak Trimed. Surat Pak Kapolri ini, Pak. Pak Kapolri sudah bikin surat. Dan ini oke, kita terima. Bahwa ini nanti boleh kita tanyakan, bahwa ini sudah menjadi bagian daripada putusan Polri yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Jadi nanti kita asalkan putusannya nanti di sini, Pak. Ditayang di situ, Pak. Kita gedok, Pak. Oke, kami percayakan Pak Kapolri untuk memulai papanannya. Makasih. Kompas TV, independen, terpercaya.